Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di ilmu tutorial makhluk bersama saya Ari besi nih ya kali ini saya akan membagikan tutorial step by step bagaimana sih caranya unlock bootloader dengan Xiaomi dengan cepat dan tepat tanpa ribet apa sih unlock bootloader itu unlock bootloader adalah membuka kunci bootloader itu bahasa Indonesia tapi kalau fungsinya itu banyak sekali ya kita bisa bisa nge-plash atau install ulang dengan mudah bisa pasang kostum room bisa pasang mode bisa pasang TWRP dan semua itu kuncinya pertama kali tuh ya unlock bootloader langsung saja tanpa banyak bahasa-bahasa lagi kita pilih tentang ponsel ya lalu kita klik versi MIUI sebanyak sampai ada tidak perlu Anda sudah menjadi pengembang atau sekarang menjadi pengembang lalu kita kembali kita buka setelan tambahan lalu pilih opsi pengembang disini ya lalu kita pilih disini dicentangkan ya buka kunci OMnya dicentang aktifkan USB baginya juga diaktifkan lalu kita pilih disini status MI unlock perangkat ini terkunci lalu kita pilih tambahkan akun dan perangkat pastikan juga Anda memiliki koneksi internet berhasil ditambahkan dan ini memerlukan akun MI jika kalian belum memiliki akun MI silakan daftar lalu tinggal pilih tambahkan akun dan perangkat setelah itu kita buka Google Chrome atau bisa langsung dari PC kita buka n.mui.com lalu kita pilih unlock ya itu ya unlock setelah itu kita pilih buka sekarang ya buka sekarang lalu kita disuruh untuk masuk menggunakan akun MI login dan setelah login ada step disini berubah ya tadi masih disini sekarang sudah disini ya lalu kita pilih buka sekarang ini nah disini kita akan langsung diarahkan ke halaman seperti ini biasanya jika kalian belum pernah terdaftar sebagai anggota forum UI kalian disuruh membuat nickname di forum tersebut tapi karena saya sudah membuat sudah pernah masuk ke forum UI jadi langsung saja disini namanya terserah tapi yang unik ya kalau bisa cember handphone yang aktif dicentang lalu kita tulis alasannya dalam bahasa Inggris sebenarnya dalam bahasa Inggris juga boleh lalu kita masukkan capca yang ada pilih terapkan sekarang ya seperti ini sudah terapkan sekarang nanti bakalan ada kami telah mengirim pesan dengan kode verifikasi ke nomor ponsel anda masukkan ya disini dia kodenya salin lalu kita pastikan disini kita pilih berikutnya terimakasih dikirimkan selalu saya tunggu setelah aplikasi anda disetujui kami akan mengirim pemberitahuan sms ke ponsel anda jika anda belum mendapatkan info setelah 10 hari kirimkan untayan di bahagian keluhan saranan yang ada di forum global lalu kita tunggu sms masuk dari pihak Xiaomi ya mungkin paling cepat 10 menit atau berapa menit tapi paling lama kira-kira 10 hari kita tunggu saja ya apakah cepat nah setelah menunggu sekitar setengah jam lebih saya mendapatkan sms dari Xiaomi you been granted the permission to unlock device me account download me unlock langsung saja kita download toolnya untuk mengunlock telusuri buka sekarang lalu kita pilih download me unlock disini mendownload tunggu saja disini kita juga harus menggunakan PC ataupun komputer ataupun laptop dan kalian sudah menginstal juga di laptop kalian atau komputer ya Xiaomi flash tool bisa juga aplikasinya kalian download di kolom deskripsi linknya ya 50 MB sudah siap seperti ini setelah itu mari kita praktekkan di komputernya ya setelah kalian mendapatkan file ini mi flash unlock dan mi setup kita pertama kali install dulu mi flash setupnya supaya drivernya nanti terbaca saya sini sudah menginstallnya jadi tidak perlu lagi kalian tinggal pilih next next saja setelah kalian siap install lalu kalian buka mi flash unlocknya setelah itu pilih mi unlock.exe kita buka saja ini syaratnya harus terbuka internet ya lalu kita pilih agree setelah seperti ini kita login menggunakan akun Xiaomi yang tadi dikautkan lalu kita masukkan mode password di handphonenya dengan cara menekan tombol power dan volume bawah tekan seperti ini masuk ke mode password lalu colokkan juga kabel USB seperti ini ya bunyi dia seperti ini ada attention kita klik unlock ada peringatan bahwasannya berbahaya tapi tidak terlalu berbahaya kali unlock anyway proses loading berjalan dan unlock pun selesai kita pilih reboot phone langsung handphone akan merestate kembali setelah itu kita cek apakah sudah unlock pilih ke setelan tambahan lalu pilih opsi pengembang disini status mi unlock kunci telah terbuka ya mungkin sekian tutorial kali ini cara membuka unlock bootloader Xiaomi segala tipe dengan mudah cepat dan tepat semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian semua yang menonton dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman sekalian yang menggunakan Xiaomi supaya teman-teman bisa lebih paham tentang handphone Xiaomi dan jangan lupa klikkan komen apabila ada keluhan-keluhan yang terjadi pada saat proses eksekusi berlangsung jangan lupa tinggalkan like dan klik tombol subscribe saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh